Dalam proses kita berbicara tentang manajemen, tentu akan ada hal-hal yang dipikirkan oleh orang, Pak, bahwa manajemen ini hanya untuk kalangan tertentu, atau manajemen ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar, atau manajemen ini hanya terkait dengan sesuatu yang lebih rumit. Tetapi pada kenyataannya, manajemen diperlukan di semua aspek kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang leadership, leadership berbicara tentang pengaruh, tentang arah, tentang bagaimana mengarahkan orang-orang. Tetapi manajemen justru menjaga dia sebagai pagar, sebagai kontrol untuk menjaga, untuk mengelola agar yang menjadi tujuan itu tetap menjadi arah yang tepat, bahkan membuat orang-orang berada pada rule yang tepat, yang selalu terjaga, menuju ke arah yang telah ditetapkan. Jadi karena itu, keduanya sama-sama diperlukan di dalam hal ini. Nah, lalu kaitan dengan manajemen itu sendiri, tahapannya seperti apa? Yang pertama akan muncul yang namanya adalah self-management. Baru dari situ masuk ke team management. Kemudian ke unit atau business management, baru ke organizational management. Jadi ada tahapan-tahapan untuk bisa mencapai ke satu jenjang atau peran manajer yang tertentu, kita perlu belajar dari hal-hal dasar. Nah, di sesi-sesi, di kelas-kelas kita sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana self-management ya, spiritual, leadership, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengelola team. Hingga akhir, nanti di dalam tahapan-tahapan mengelola kita akan belajar di dalam tahapan-tahapan tersebut, sampai akhirnya ke organizational management. Jadi, kita akan bertahap, step by step, masuk ke hal tersebut. Dimulai dari mindset-nya sendiri, kemudian kita berbicara tentang nanti skill set, kemudian kita berbicara bahkan nanti next-nya akan berbicara tentang tools yang digunakan. Jadi, semoga apa yang kita akan pelajari di dalam managerial mastery ini akan membantu kita untuk mengelola apapun yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Terima kasih telah menonton!